Film ini adalah cerita legenda Thailand, berlatar belakang Siam, pada era Ayutthaya, tentang seekor gajah perang untuk Raja Naresuan, menceritakan tentang gajah biru pemberani, yang mencari ayahnya sampai ke istana, yang bernama Khan Klui, menjadi kendaraan perang Raja Naresuan Agung, dari kerajaan Ayutthaya, dan juga pahlawan perang, atas kemenangan kerajaan Ayutthaya. Cerita ini adalah kisah nyata, dan tetap dikenang sampai saat ini di Thailand. Kita ikuti alur ceritanya. Cerita dimulai dari, dilahirkannya seekor gajah berwarna biru yang sangat lucu, di belantara hutan. Gajah itu diberi nama Khan Klui. Pada suatu hari Khan Klui bermain dengan temannya yaitu Katak. Ketika mereka asik bermain, tiba-tiba si Katak diganggu oleh kelompok anak gajah lain. Si Katak ditiup dijadikan bola. Melihat kejadian itu Khan Klui datang dan bermaksud menyelamatkan temannya, si Katak. Khan Klui adalah seekor anak gajah yang pemberani. Mereka pun bertarung dengan Khan Klui. Semua dikalahkan dan si Katak diselamatkan. Hari beranjak sore, Khan Klui waktunya pulang dan bertemu ibunya. Khan Klui mukanya lebam dan diobati ibunya. Setelah itu terlihat banyak manusia yang datang ke hutan. Mereka pun harus bermigrasi, demi keamanan kelompok gajah. Sampai malam pun tiba, saatnya semua gajah beristirahat. Khan Klui berada di samping ibunya. Sebelum tidur dia bertanya, di mana ayahnya dan siapa namanya. Ibunya pun menjawab, ayahmu ditangkap oleh manusia dan menjadi pejuang pemberani di sana. Namanya adalah Pupa. Ibunya memperingatkan Khan Klui agar tidak mendekati manusia, karena berbahaya. Sebelum tidur mereka pun bercanda, sampai ibunya tertidur. Khan Klui pun beranjak bangun dari tidurnya. Dia datang ke tenda orang-orang yang ada di hutan, untuk mencari informasi tentang ayahnya. Ternyata mereka adalah pasukan kerajaan. Khan Klui bertemu dengan gajah yang cukup besar, dan bertanya tentang ayahnya, tapi ketahuan sama orang-orang di sana. Khan Klui lari dan dikejar. Dia masuk ke sebuah tenda. Ternyata tenda itu adalah tenda seorang pangeran tawanan perang. Khan Klui sangat nyaman dengan pangeran. Dan dibolehkan sembunyi di tenda. Khan Klui keluar dari belakang tenda dan balik ke hutan. Akan tetapi dia masih dikejar sampai ke dalam hutan. Dan Khan Klui terjatuh ke dalam jurang. Tapi dia masih selamat. Karena di bawah adalah sebuah danau. Sampai pagi hari tiba, akhirnya Khan Klui bisa keluar dari jurang. Dengan kondisi kaki yang terluka. Dia pun merasa lapar dan mencari makanan. Saat Khan Klui hendak mendapatkan makanan, tiba-tiba ada anak gajah perempuan merah muda di depannya. Gajah merah muda pun menawarkan makanan kepada Khan Klui, lalu mereka berkenalan. Namaku suaba, kamu siapa? Namaku Khan Klui. Setelah itu mereka jalan-jalan di hutan. Sambil mencari rombongan ibunya. Ternyata rombongan ibunya sudah tidak ada di tempat. Khan Klui pun mengikuti suaba ke tempat tinggalnya. Di sana Khan Klui bertemu dengan seorang kakek yang merawat suaba dari kecil. Kakek itu merawat kaki Khan Klui. Sampai beberapa hari pun tiba. Saatnya Khan Klui mencoba berjalan. Akhirnya kaki Khan Klui pun sembuh. Tiba-tiba datanglah sekelompok penjara. Dari kerajaan Taungo yang menjajah. Mengambil semua persediaan makanan dan hasil bumi penduduk. Si kakek mencoba melawan. Tapi dia dipukul oleh kepala penjajah. Di tempat lain. Suaba diserang oleh hewan buas penjajah. Dan Khan Klui pun datang menyelamatkannya. Suaba terluka. Dan dibawa kembali oleh kakek ke tempat tinggalnya untuk diobati. Tiba-tiba datanglah burung pengirim surat dari kerajaan Ayutaya. Surat itu diterima oleh kakek. Dan surat itu meminta semuanya berlatih keras. Untuk menjadi pasukan perang kerajaan. Dan merebut kembali wilayah yang dijajah. Mengetahui burung itu dari kerajaan. Khan Klui bertanya tentang ayahnya. Burung pun tahu tentang pupa ayahnya. Burung berkata. Pupa adalah gajah perang terbaik di istana. Khan Klui pun meminta untuk dipertemukan dengan ayahnya. Dan burung menjawabnya. Untuk bertemu ayahmu dan memasuki istana. Kamu harus menjadi gajah perang yang hebat. Khan Klui dan gajah lainnya menyiapkan tempat latihan. Mereka pun mulai berlatih. Mereka sangat semangat. Meskipun Khan Klui gajah yang paling muda. Dia tidak pernah mengeluh. Dia pun berlatih siang dan malam. Karena sangat ingin bertemu ayahnya. Dia juga mulai berlatih bertarung dengan gajah lainnya. Waktu berjalan. Setelah beberapa tahun. Khan Klui tumbuh dewasa menjadi gajah yang tangguh. Dan sudah siap menjadi gajah perang. Malam hari pun tiba. Datanglah seekor burung pengirim surat. Dari istana Ayutaya. Surat dibacakan oleh kakek. Bahwa Ayutaya bersiap untuk berperang. Membebaskan daerah jajahan. Dan mengadakan sayembara gajah terbaik. Untuk kendaraan berperang raja. Orang-orang di desa sangat senang dan merayakannya. Sampai pagi pun tiba. Mereka bersiap untuk pergi ke istana. Untuk mengikuti sayembara. Setelah beberapa hari. Mereka pun tiba di istana kerajaan. Dan mereka bertemu dengan banyak gajah tangguh di sana. Khan Klui dan temannya mulai mendaftar. Setelah itu mereka berkumpul di arena sayembara. Ujian pun dimulai. Khan Klui memulai ujian dengan sangat baik. Mereka sangat bersemangat menjalankan ujian. Singkat cerita sampailah ke babak penentuan. Hanya menyisakan dua gajah terbaik. Dan salah satunya adalah Khan Klui. Mereka melakukan ujian final. Mendorong beban dari tumpukan kayu. Siapa yang tercepat yang menjadi pemenangnya. Setengah berjalan ujian berlangsung Khan Klui memimpin di depan. Ketika ujian akan berakhir. Dia melihat ibunya yang memanggilnya. Karena ibunya mengganggu ujian diamankan oleh prajurit. Khan Klui marah karena ibunya diserang prajurit. Khan Klui menyelamatkan ibunya. Dan bertarung dengan prajurit. Di tengah pertarungan datanglah Raja Ayutaya. Raja menenangkan Khan Klui. Dan Khan Klui tunduk nyaman di depan Raja. Ternyata Raja itu adalah pangeran yang pernah dia temui waktu masih kecil. Khan Klui pun resmi menjadi pilihan Raja. Sebagai kendaraan perang Raja. Dan bergelar Royal Empire. Setelah itu Khan Klui bertemu dengan ibunya. Dia bertanya kepada ibunya. Apakah ibu baik-baik saja? Ibunya pun menjawab. Saya baik-baik saja. Khan Klui pun mengajak ibunya. Untuk mencari pupa ayahnya. Sampai malam pun tiba. Mereka mencari pupa dan diantarkan oleh burung kerajaan. Tibalah mereka ke tempat gajah perang istana. Mereka pun mulai masuk. Dan di dalam terlihat gajah besar yang sedang beristirahat. Khan Klui pun memanggilnya. Adilnya. Ayah. Apakah kau pupa ayahku? Gajah besar itu pun berdiri dan mendekat. Melihat Khan Klui dan ibunya. Apakah kamu putranya dan istrinya pupa sahabatku? Aku adalah sahabat perang pupa. Khan Klui pun bertanya. Di mana ayahku? Aku ingin bertemu dengannya. Gajah besar itu pun mengantarkan mereka untuk bertemu pupa. Dia membawa mereka ke aula pahlawan. Dan menunjukkan simbol penghargaan pupa. Pupa telah meninggal di medan perang. Gajah besar pun bercerita. Bahwa pupa meninggal karena menyelamatkan dirinya dan raja. Dengan gagah berani. Dia melawan gajah yang cukup besar bermata merah. Gajah yang sama yang mengalahkan saya. Dan pupa pun dikalahkan olehnya. Di tempat lain kerajaan Tau Ngoo. Bersiap untuk berperang dengan gajah andalanya. Gajah itulah yang mengalahkan pupa. Setelah mengetahui tentang ayahnya. Ibunya pun mengajak Khan Klui pulang ke hutan. Sebelum beranjak keluar. Gajah besar memberikan Khan Klui cicin perangannya. Peninggalan ayahnya. Dan berkata. Bagi seorang prajurit. Bukan berapa lama kita hidup. Yang terpenting adalah warisan terbaik yang ditinggalkan. Pupa memang sudah mati. Tapi keberaniannya akan tetap hidup selamanya. Di tempat lain. Di aulah kerajaan semua sudah bersiap untuk berperang. Khan Klui pun dipanggil sebagai kendaraan perang raja. Kakek tua sempat panik karena Khan Klui tidak kunjung datang. Akhirnya Khan Klui memutuskan untuk datang. Dan melanjutkan perjuangan ayahnya. Setelah itu, mulailah mereka berangkat ke medan perang. Dipimpin Raja Ayutaya, Naresuan Agung. Pada tanggal 18 Januari tahun 1592. Di tahun naga. Dengan membawa 100 ribu prajurit. Singkat cerita, tibalah mereka ke medan perang. Dan berhadapan dengan pasukan kerajaan Taungo. Yang cukup besar. Pasukan Raja Ayutaya sempat takut melihatnya. Raja pun membakar semangat prajuritnya. Raja berkata, Prajurit pemberani. Jangan takut. Setiap tumpahan darah kita hari ini. Adalah keberanian kita. Untuk melindungi tanah ini dan anak-anak kita. Kita pasti menang dengan keberanian. Pasukan pun mulai kerembali percaya diri. Pertempuran pun dimulai. Raja dan Kang Klui maju di depan dan menusuk ke dalam pertahanan. Karena kekuatan tidak seimbang, pasukan Raja Ayutaya pun hampir kalah. Raja Ayutaya yang pemberani pun menantang duel Raja Taungo. Agar tidak mengorbankan banyak prajurit. Raja Taungo pun datang dengan gajah andalanya. Mereka pun bertarung. Kang Klui pun tertekan karena kekuatan gajah lawan yang besar. Tapi dia tetap bertahan dalam pertarungan. Dan tiba saatnya Kang Klui berada di posisi yang sama dengan ayahnya. Terdorong oleh gajah lawan. Tapi Kang Klui adalah gajah yang pintar. Dia mematahkan gading gajah lawan. Gajah lawan pun sangat marah. Kang Klui semakin tertekan. Sampai saatnya Kang Klui mulai kehabisan tenaga. Dan tidak bisa berdiri. Raja Ayutaya yang pemberani sekali lagi memberikan semangat kepada Kang Klui. Raja berkata, Gajahku yang hebat. Berdirilah dengan kekuatan dan keberanianku. Kita akan merubah nasib negeri ini. Sesaat sebelum gajah musuh mau menyerang raja. Kang Klui bangkit. Dan mampu mendorong gajah lawan serta menjatuhkannya. Gajah lawan pun jatuh dan terkena potongan gadingnya. Gajah dan Raja Taungo pun mati di medan perang. Akhirnya Raja Naresuan Agung dari Kerajaan Ayutaya memenangkan peperangan. Ulasan Cerita Dalam Film Ini adalah salah satu cerita. Raja Naresuan yang terkenal di Thailand. Karena duel gajah dengan putra mahkota Ming Yiswa. Pada pertempuran bulan Januari tahun 1593. Berdasarkan pada, Chowraya Prabhong Sawadi, Karya Arya Jinta Panikaran. Yang harus diketahui orang Thailand di setiap generasi. Mari kita coba kerjakan tugas. 1. Siapakah nama gajah biru pemberani dalam cerita? 2. Dari negara manakah cerita itu berasal? Tulis jawaban di komen. Jangan lupa klik subscribe, serta bunyikan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita kami selanjutnya.